Terima kasih telah menonton! Apa yang kamu inginkan? Ningki berkata dengan ringan. Kami, kami ingin menjadikan Tuan Ning sebagai Tuan kami. Para pemuda itu memandang Ningki dengan penuh hormat. Berita tentang apa yang terjadi di ibu kota beberapa tahun lalu perlahan menyebar. Pada awalnya, semua orang mengira akan ada badai darah. Bagaimanapun, empat ahli jalan benar yang terkuat telah mati di tangan Ningki. Pada akhirnya, mereka tidak menyangka Ningki akan tinggal di jurang selama beberapa tahun tanpa melakukan gerakan apapun. Belakangan, keluarga Dongfang mengumpulkan banyak bukti kriminal tentang kelompok pegunungan Arktik, serta bukti bahwa keluarga Su telah bergandengan tangan dengan naga darah abadi untuk menangani keluarga Dongfang, yang membuat orang secara bertahap berspekulasi bahwa Ningki bukanlah orang yang bersalah. Ahli kejahatan, tetapi keluarga Zhang dan keluarga Su buta dan menendang lempengan besi. Sejak itu, banyak keluarga memilih untuk membentuk aliansi dengan keluarga Dongfang. Pada saat yang sama, setelah mengetahui bahwa keluarga Chen Peng yang terdiri dari tiga orang telah membuka dojo seni bela diri, mereka mengirim murid-murid mereka yang paling cerdas untuk datang dan meminta mereka untuk magang di Ningki. Mereka tidak menyangka akan melihat tubuh asli Ningki hari ini, jadi tentu saja mereka tidak akan melepaskan kesempatan yang sangat langka ini. Anggap aku sebagai tuanmu, tidak perlu. Ikuti saja Chen Yan dan pelajari seni bela diri. Anda akan mendapat manfaat darinya selama sisa hidup Anda. Ningki terkekeh. Beksuan, aku punya empat pengiring pengantin. Dua teman kuliahmu sudah menikah, dan hanya Lin Jun yang tersisa. Aku masih membutuhkan tiga pengiring pria. Menurutku ketiganya sangat baik. Mengapa kamu tidak membiarkan mereka menjadi pengiring priamu? Kata permaisuri langit dingin sambil tersenyum. Ketika Lin Zihan dan dua lainnya mendengar ini, mata mereka langsung berbinar dan mereka menatap Ningki dengan penuh harap. Oh. Ningki merenung sejenak, lalu mengangguk. Itu bagus juga. Dari awal hingga akhir, dia tidak bertanya pada Lin Zihan dan dua lainnya, tetapi setelah mereka bertiga menerima persetujuan Ningki, mereka sangat gembira. Bagi mereka, menjadi pengiring pria Ningki sudah lebih dari cukup untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh keluarga mereka. Jika generasi kedua di ibu kota mengetahui bahwa mereka bertiga sangat gembira menjadi pengiring pria, mereka pasti akan terkejut. Teman sekelas lama. Sepupu. Chen Peng dan Wang Nan memandang Ningki dengan kejutan yang menyenangkan. Chen Yan pasti sudah memberi tahu mereka tentang hal itu. Tatapan mereka kemudian tertuju pada Saint Konchubin Cold Sky. Keduanya mengangguk dan saling tersenyum. Chen Yan seharusnya sudah memberitahumu bahwa Paman telah meminum pil penempat tubuh dalam beberapa tahun terakhir. Dia seharusnya sangat sehat, bukan? Ningki tertawa. Itu wajar saja. Dia sangat sehat, dan tidak masalah baginya untuk membunuh seekor sapi dengan satu pukulan. Chen Peng tertawa. Kalau begitu aku lega. Jika dia melihatku lagi, setidaknya dia tidak akan mati karena marah. Ningki tertawa. Sepupu, ayah sudah tidak marah lagi. Dia terus berkata bahwa dia ingin bertemu denganmu, tapi kami belum memberitahunya. Kami khawatir kamu punya rencana lain. Kata Wang Nan. Kalau begitu ayo pergi menemui Paman. Ningki tersenyum. Lin Zihan dan dua lainnya berencana untuk mengikuti mereka kembali ke kampung halaman mereka, tetapi Ningki melirik mereka dan mereka menyerap pada gagasan itu, dan tetap tinggal di Dojo dengan patuh. Hanya Ningki, Selir Suci, dan keluarga tiga orang Chen Peng yang duduk di Wuling Hongguang yang sama, dikemudikan oleh nomor satu. Nomor dua untuk sementara dikomandoi oleh Hua Lang dan yang lainnya untuk mempersiapkan pernikahan. Wuling Hongguang sangat cepat dan terus menyalip mobil lain di jalan raya. Melihat hal tersebut, beberapa mobil sport secara tidak sadar ingin menyainginya, namun sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat melihat Wuling Hongguang. Itu adalah SUV besar. Liu Dong sudah lama lulus dari Universitas Tianhai. Kini, dia mewarisi bisnis ayahnya dan menjadi manajer senior di bisnis keluarga. Saat ini, dia sedang membawa keluarganya ke Baizuyang, yang indah untuk berwisata. Sayang, lihat fan itu. Di kursi penumpang, istri Liu Dong tiba-tiba berseru. Liu Dong memusatkan perhatian padanya, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Sayang, kamu kenapa? Fan jenis apa itu? Cepat sekali, kita sedang berkendara 120, bukan? Istri Liu Dong melihat ke dashboard. Mobil fan. Mata Liu Dong menunjukkan kenangan mendalam. Biar ku beritahu, lebih dari tiga tahun lalu, aku pernah melihat sebuah fan dengan senapan mesin di atasnya. Papa bercerita lagi. Putra Liu Dong, yang lahir pada tahun kedua Universitas, kini berusia tiga tahun. Saat ini, mendengar kata-kata Liu Dong, dia bertepuk tangan dengan gembira, sementara putri kecilnya mengoceh. Bai Sui Yang. Ini adalah tempat dengan pemandangan yang sangat indah di sekitar kota Tianhai. Banyak penduduk kota yang memilih datang ke sini untuk bermain ketika sedang bosan di akhir pekan, terutama saat liburan musim panas. Tempat ini sangat terkenal dengan driftingnya yang mendebarkan. Ada beberapa desa kecil yang terletak di sini, dan penduduk desa tinggal di pegunungan. Setelah Bai Sui Yang dikembangkan, mereka membuka toko yang menjual makanan, minuman, dan hiburan kepada wisatawan. Fan itu perlahan melaju masuk. Ada begitu banyak perubahan di sini sehingga saya bahkan tidak dapat mengenalinya. Ningki melihat keluar jendela dan berkata sambil tersenyum. Iya, lebih dari sepuluh tahun yang lalu, ada bos yang menyukai tempat ini dan bersama-sama mengembangkannya dengan pemerintah. Sekarang berbeda sekali dengan saat kita masih SMP. Jalan semen, tangga semen, segala macam pavilion, patung, dan setiap rumah tua telah direnovasi secara khusus. Terlihat antik dan indah. Chen Peng berkata sambil tersenyum. Keluarga kami tidak terkecuali. Wang Nan mengambil alih pembicaraan. Beberapa waktu lalu, seorang pengembang datang untuk melihat-lihat. Dia akan membeli tanah kami dan membangun resor musim panas. Apakah ada hal seperti itu? Apakah mereka akan kehilangan banyak uang? Ningki berkata sambil tersenyum. Tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak uang yang mereka miliki. Orang tua itu tidak akan menjualnya. Seorang pengembang datang sepuluh tahun yang lalu. Jika mereka menjualnya saat itu, hidup akan jauh lebih baik. Kata Chen Peng. Ayah, jika tanahnya dijual, di mana kakek akan tinggal? Apakah dia bisa terbiasa tinggal di kota Tianhai? Chen Yan mengerutkan bibirnya. Aku hanya bilang. Chen Peng tersenyum malu. Dia pernah mengeluh tentang hal itu. Lagi pula, dengan keadaan keluarga mereka saat itu, jika mereka menjual tanah, kehidupan mereka akan jauh lebih baik. Setidaknya, mereka tidak perlu meminta kakek dan nenek untuk meminjam uang untuk biaya sekolah Chen Yan. Di sini. Hah. Mengapa ada begitu banyak orang? Chen Peng senang pada awalnya, tapi kemudian dia sedikit mengernyit. Di depan sebuah rumah tak jauh dari situ, ada lebih dari 20 orang berdiri rapat. Bahkan ada ekskavator di sana. Itu anjing yang tidak tahu malu. Ayah mungkin dalam bahaya. Chen Peng tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya di antara kerumunan, dan ekspresinya sedikit berubah. Semua orang segera keluar dari mobil dan berjalan mendekat. Pak Tua Wang, aku akan memberimu kesempatan lagi karena aku menghabiskan waktu bersama keponakanmu, Ningki. Maukah kamu menandatangani perjanjian ini atau tidak? 1562 Anjing kudis, orang tua ini tidak akan menjual sebidang tanah ini. Tidak peduli berapa banyak orang yang kamu bawa hari ini, tidak ada gunanya. Orang tua ini berdiri di sini. Jika kamu ingin menghancurkan rumah orang tua ini, bawalah orang tua ini denganmu. Orang tua dengan tongkat itu memandang Wang Gower dengan tenang. Wang Gower adalah penduduk asli Laut Air Putih, dan usianya hampir sama dengan Ningki dan Chen Peng. Ketika dia masih muda, dia mengikuti Ningki berkeliling. Kemudian, ketika Ningki putus sekolah dan mulai bergaul di dunia bawah, dia menjadi cukup sukses. Wang Gower bahkan ingin mengikuti Ningki. Namun, Ningki sudah lama menyadari sifat jahatnya, dan tidak terlalu menyukainya, jadi dia tidak membawanya. Siapa sangka setelah lebih dari 10 tahun, Wang Gower akan menjadi kepala desa setempat. Pak tua Wang, jangan malu-malu. Apa menurutmu kamu bisa memanggilku dengan nama panggilanku? Wang Gower jengkel. Nama aslinya memang Wang Gower, tapi nama panggilan itu biasa dipanggil oleh anak-anak. Orang pertama yang memanggilnya dengan nama panggilan itu adalah Ningki, dan pada akhirnya, semua orang memanggilnya dengan nama panggilan itu. Baru beberapa tahun terakhir ketika statusnya berbeda, lambat laun tidak ada yang berani memanggilnya seperti itu. Ningki bisa memanggilku seperti itu. Aku pamannya, kenapa aku tidak bisa memanggilnya seperti itu? Pak tua Wang memandang Wang Gower dengan dingin. Ningki, he he, dia belajar dari orang lain untuk bergaul di dunia bawah, dan sekarang kehidupan dan kematiannya tidak diketahui selama lebih dari 10 tahun. Tidak ku sangka dia tidak mendengarkanku ketika aku mencoba membujuknya dengan niat baik. Kamu hanya memiliki menantu laki-laki yang cacat di keluargamu, dan kamu masih berani bersikap tidak masuk akal di depanku. Beberapa dari Anda, dengan sopan seret lelaki tua ini ke samping. Kami akan menghancurkan rumahnya dulu. Wang Gower mendengus dingin. Kepala desa Wang, ini tidak baik. Meskipun grup jinyuan kami ingin mengambil alih tanah ini, kami hanya bermaksud bernegosiasi. Pemiliknya belum menandatangani kontrak. Jika kami membongkarnya, itu tidak baik bagi kami. Seorang pria parubaya berjas mengerutkan kening. Manager Wu, jangan khawatir. Saya, Wang Gower, yang mengambil keputusan akhir di sini. Wang Gower menepuk dadanya. Melihat anak buahnya tidak bergerak, dia memelototi mereka. Apa yang kamu tunggu? Ya, para pemuda itu segera berjalan menuju Pak Tua Wang. Siapa yang berani menyentuh ayah mertuaku? Raungan menggelegar terdengar, menyebabkan semua orang menggigil ketakutan. Mereka semua menoleh untuk melihat sumber suara itu, dan Wang Gower terkejut. Chen Peng, kakimu. Sejak Chen Peng memperoleh pil penempaan tubuh, dia telah meminta Chen Yan untuk kembali sekali, jadi bahkan Pak Tua Wang tidak tahu bahwa kakinya telah pulih. Lagi pula, dia tidak berencana mengungkap keberadaan Ningki. Jika Pak Tua Wang tahu bahwa dia bisa berjalan, dia pasti akan memecahkan panci dan mengambil dasarnya. Orang tua ini keras kepala. Pak Tua Wang sedikit terkejut. Dia memandang Chen Peng dengan tidak percaya, lalu pada Wang Nan dan Chen Yan. Setelah memastikan bahwa mereka adalah putri dan cucunya, dia yakin bahwa pemuda tersebut adalah menantu laki-lakinya yang cacat dan telah terbaring di tempat tidur selama lebih dari 10 tahun. Anjing kudis, kamu sungguh punya nyali. Kamu membawa begitu banyak orang ke sini. Apakah kamu berencana menghancurkannya dengan paksa? Setelah sekelompok orang berjalan ke Pak Tua Wang, Chen Peng mencibir. Ningki dan selir suci tidak mengatakan apapun. Perhatian Chen Peng terfokus pada Pak Tua Wang. Setelah meminum pil penempat tubuh, Pak Tua Wang tidak lagi terlihat seperti pria berusia 70 tahun, tetapi lebih seperti pria berusia 60 tahun. Manager Wu dari grup Jin Yuan tidak berencana menghancurkan rumah itu dengan paksa ketika dia melihat orang-orang dari keluarga Pak Tua Wang. Dia berkata kepada Wang Gower, Kepala Desa Wang, sekarang keluarga saya ada di sini, mengapa kita tidak tenang dan membicarakan kontraknya? Jika Anda tidak puas dengan kompensasinya, kita bisa mendiskusikannya lagi. Manager Wu, jangan takut. Beberapa orang bukan apa-apa. Serahkan padaku. Wang Gower melambaikan tangannya dan mengurus semuanya. Manager Wu, kan, rumah tua ini tidak akan dijual meskipun Anda menawarkan harga setinggi langit. Bukannya kami ingin menaikkan harganya, tapi ayah mertua saya sudah terbiasa tinggal di sini. Anda boleh pergi. Chen Peng melambaikan tangannya pada Manager Wu. Manager Wu tersenyum pahit. Para petinggi telah memberikan perintah untuk membeli tanah ini. Sekarang Pak Tua Wang jelas tidak ingin menjualnya, dia hanya menutup mulutnya dan menatap Wang Gower. Mungkin Kepala Desa ini punya ide. Chen Peng, sejak kapan kakimu menjadi begitu lincah? Wang Gower mengerutkan ke Ning. Apa hubungannya denganmu? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda tidak membawa orang-orang Anda keluar dari sini, saya tidak akan bersikap sopan lagi. Chen Peng berkata dengan dingin. Dalam beberapa tahun terakhir bekerja di klub seni bela diri, dia telah bertemu banyak pejabat tinggi dan bangsawan. Aura Chen Peng sekarang bahkan lebih menakutkan dibandingkan saat Ning Ki berada di bumi. Yo, berhentilah berpura-pura. Apa aku tidak tahu orang seperti apa kamu ini, Chen Peng? Saat Ning Ki ada di sini, aku masih memberimu sedikit wajah. Sekarang Ning Ki sudah mati, bahkan tulangnya pun hilang, apa yang bisa dibanggakan? Wang Gower tertawa. Dia sama sekali tidak peduli dengan aura Chen Peng. Itu semua karena kesan pertamanya dan dia sama sekali tidak menganggap serius Chen Peng. Ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Pak Tua Wang hendak marah, tapi dia mendengar suara familiar datang dari samping. Oh, ketika saya di sini, Anda memberi wajah Chen Peng. Lalu apakah kamu akan memberiku wajah sekarang? Ning Ki tersenyum tipis dan berjalan di depan Wang Gower. Wajahnya sudah berubah seperti dulu, tapi dia tidak menua dan masih terlihat sangat muda. Ah! Pak Tua Wang memandang Ning Ki tanpa berkata-kata. Ayah, sepupu benar-benar kembali. Dia juga meminta kami untuk membawakan ramuan yang kamu minum terakhir kali. Aku akan memberitahumu detailnya setelah kita menyelesaikan masalah ini. Wang Nan maju untuk mendukung Pak Tua Wang dan berkata dengan suara rendah. Pak Tua Wang terkejut dan gembira, dan dia menganggup penuh semangat. Kamu, kamu, kamu. Wang Gower tampak seperti baru saja melihat hantu. Bawahannya tidak mengenali Ning Ki, dan diam-diam mereka bertanya-tanya mengapa kepala desa begitu takut pada seorang pemuda. Kamu tidak mengenaliku, anjing kudis. Aku ingat nama panggilan ini, sepertinya akulah yang memberimu nama panggilan ini kan? Ning Ki tersenyum. Tidak mungkin, kamu sudah mati lebih dari 10 tahun. Ya, kamu belum menua sama sekali. Kamu bukan Ning Ki, siapa kamu? Wang Gower sepertinya menghibur dirinya sendiri. Apakah aku benar-benar mati? Apakah Anda ingin saya memberitahu Anda tentang bagaimana Anda mengintip saat janda Wang sedang mandi? Momong-momong, dia bibimu, kan? Ning Ki tersenyum. Kamu, kamu benar-benar Ning Ki. Wang Gower terkejut, tetapi setelah terkejut, dia berubah pikiran. Ning Ki telah menghilang selama lebih dari 10 tahun, dan tidak ada kabar tentang dia. Kemungkinan besar dia telah jatuh dan terlalu malu untuk kembali. Memikirkan hal ini, Wang Gower merasa tebakannya benar, dan bibirnya tiba-tiba membentuk senyuman dingin. Jadi bagaimana jika kamu adalah Ning Ki? Apakah kamu masih berpikir kamu adalah kakak laki-laki? Hari ini, aku berkata aku akan merobohkan rumah ini, dan aku akan merobohkannya, tidak peduli siapa. Begitu dia selesai berbicara, sebuah SUV hitam berhenti, dan kemudian tiga pria berbaju hitam bergegas keluar. Pemimpin itu berjalan di depan Wang Gower dan berkata dengan dingin, Wang Gower, kamu ditahan karena pengkhianatan, bawa dia pergi. 1563 Apa yang sedang kamu lakukan? Siapa kalian? Wang Gower segera bereaksi dan berjuang dengan panik. Ketika bawahannya melihat ini, mereka segera bergegas maju. Pada akhirnya, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba mengangkat pakaiannya, memperlihatkan senjata di pinggangnya. Mereka langsung membeku di tempat, tidak berani bergerak. Dua pria berpakaian hitam mendorong Wang Gower yang sedang berjuang ke dalam mobil. Kemudian, pemimpin pria berpakaian hitam dengan hormat berkata kepada Ningki, Tuan Beisuan, mulai sekarang, tidak ada yang akan datang ke sini untuk mengambil tanah. Ningki menganggup dengan tenang. Katakan pada atasanmu bahwa dia perhatian. Ya, ada kilatan kegembiraan di mata pria itu. Dia berbalik dan pergi dengan hormat. Saat itulah manajer Wu dari grup Jin Yuan sadar. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Beisuan, Beisuan, Ares Corporation, apakah Anda ketua Ares Corporation, Ning Beisuan? Ketika dia menatap Ningki, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Ningki meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan mengangkat telepon. Hualang, apa latar belakang grup Jin Yuan? Oh, kelompok kecil, apakah sudah dipublikasikan? Beli saham mereka. Dahi manajer Wu dipenuhi keringat ketika dia mendengar percakapan itu. Dia dengan cepat melangkah maju dan berkata, Tuan Beisuan, ini salah paham. Ini salah paham. Kalian semua, enyahlah. Ningki berkata dengan ringan. Manajer Wu masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah menatap mata Ningki, dia sangat takut sehingga dia tidak berani mengatakan apapun. Dia segera menundukkan kepalanya dan berbalik untuk pergi dengan tergesa-gesa. Begitu dia pergi, yang lain pun buru-buru lari karena panik, terutama bawahan Wang Gower. Hingga saat ini, mereka masih belum menyadari bagaimana kepala desa mereka tiba-tiba ditangkap karena makar. Setelah semua orang pergi, Pak Tua Wang berjalan ke arah Ningki. Dia mengamati wajah Ningki dan berkata dengan suara gemetar, Mengapa kamu masih begitu muda? Dimana kamu bersembunyi selama 10 tahun terakhir ini? Apakah dia memprovokasi beberapa musuh? Aku pernah memperingatkanmu untuk tidak bergaul di dunia bawah dan tidak melakukan hal-hal buruk. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku bisa menghadapi ibumu di masa depan? Kaka Ipar, ceritanya panjang. Aku sudah lama meninggalkan dunia bawah. Aku sudah membuka lembaran baru. Aku belum menunjukkan diriku selama lebih dari 10 tahun, bukan karena aku dikejar oleh musuhku, tapi karena alasan lain. Ningki tertawa. Benar-benar. Sedikit kegembiraan muncul di mata Pak Tua Wang. Tentu saja. Ningki tersenyum dan mengangguk. Bagus. Perbaiki caramu. Baiklah. Pak Tua Wang sangat terhibur. Mari kita bicara di dalam. Chen Peng tersenyum. Setelah semua orang memasuki rumah, Ningki memberitahu Wang Tua tentang apa yang terjadi selama periode waktu ini, tetapi dia masih merasa seperti sedang mendengarkan cerita fantasi. Baru setelah dia berbicara tentang pil penempat tulang, Wang Tua mulai mempercayainya. Bagaimanapun, dia secara pribadi telah menguji efek dari pil penempat tulang, dan dia sudah terbiasa menggunakan tongkat. Bahkan jika Ningki dan yang lainnya tidak datang, dan Wang Gower menyerang, Wang Tua tidak akan dirugikan. Hanya sekitar 20 orang biasa yang bahkan tidak akan mampu menahan beberapa pukulan darinya. Ketika lelaki Tua Wang mengetahui bahwa Ningki ada di sini untuk menikahi orang suci kolki, dia memandangnya dari atas ke bawah, dan sangat senang padanya. Temperamen selir suci adalah yang terbaik. Dia tidak hanya memiliki temperamen wanita yang kuat, tetapi dia juga memiliki ciri-ciri berbudaya dan sopan. Apakah tanggal pernikahannya sudah ditentukan? Di mana kita akan menikah? Wang Tua bertanya. Tempat pernikahan tentu saja ada di sini. Mari kita lakukan sesuai adat istiadat desa. Ningki tersenyum. Wang Tua mengangguk puas, dan kemudian sedikit keraguan muncul di matanya. Dia berkata kepada Ningki, kerabat ayahmu. Mereka, jangan undang mereka. Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Seingatnya, dia hanya bertemu kerabat ayahnya beberapa kali. Setiap saat, dia bisa merasakan rasa jijik di mata mereka. Meskipun Ningki tidak tahu apa yang sedang terjadi, dengan kepribadiannya, dia secara alami tidak akan menggunakan wajahnya yang hangat untuk bersikap dingin. Undang mereka, kenapa tidak, dan mengundang mereka secara besar-besaran. Sekarang setelah Anda kembali, Wang Gower telah menangkap Anda begitu saja. Saya ingin menunjukkan kepada mereka betapa kuatnya orang yang tidak ingin diadopsi oleh siapapun saat ini. Wang Tua tiba-tiba menjadi heroik, dan suaranya seperti guntur musim semi. Semua terserah padamu. Ningki tersenyum. Selanjutnya, di bawah pengaturan Hualang, beberapa tim konstruksi memasuki Baizuyang. Wang Tua berkata untuk merobohkan rumah dan membangunnya kembali, semakin besar semakin baik, untuk pernikahan Ningki. Penduduk desa sangat penasaran. Ketika mereka mengetahui bahwa Ningki telah muncul dan Wang Gower telah ditangkap, mereka langsung terkejut. Mereka diam-diam menebak identitas Ningki saat ini. Ketika mereka melihat beberapa tim konstruksi dengan total ratusan orang memasuki daerah tersebut, dan sesekali helikopter melayang di langit, penduduk desa sangat terkejut. Mereka semua berusaha mencari peluang untuk mendekati Wang Tua untuk mengetahui lebih banyak tentang Ningki. Di antara mereka, keluarga Wang Gower bahkan beberapa kali datang membuat onar, namun mereka semua langsung tertangkap. Kota Tianhai Di kawasan perumahan kelas atas, di sebuah ruangan, lima pria dan wanita paruh baya berkumpul. Ada juga seorang lelaki tua yang duduk di tengah. Di dekatnya, ada tujuh atau delapan pemuda berusia dua puluhan yang sedang duduk atau berdiri. Ayah, Wang Ming yang menelpon. Dia berkata bahwa Ningki akan menikah dan mengundang kita ke Baishuyang untuk pernikahannya. Seorang pria paruh baya berkata dengan suara rendah. Orang tua itu mengangkat alisnya. Berapa usiamu? Dia pasti berusia empat puluhan atau lima puluhan, bukan? Masih menikah. Sekelompok pemuda tertawa. Mereka baru mengetahui hari ini bahwa mereka memiliki kerabat seperti itu. Mereka mendengar bahwa dia adalah putra dari adik laki-laki kakek mereka. Dia berasal dari generasi yang sama dengan orang tua mereka. Sudah bertahun-tahun berlalu. Ayah, apakah ayah masih belum bisa melupakannya? Seorang wanita paruh baya tiba-tiba berkata. Orang tua itu segera meliriknya. Bahkan jika aku mati, aku tetap tidak akan melupakannya. Saat itu, paman keduamu bersikeras untuk menikahi seorang wanita dari pegunungan yang membuat kakekmu marah sampai mati. Kalau tidak, bagaimana mungkin keluarga Ning kita bahkan tidak bisa pergi. Kota Tianhai hari ini. Wanita paruh baya itu tiba-tiba tidak berani berbicara. Saat itu, lelaki tua dari keluarga Ning memegang posisi tinggi di kota Tianhai. Saat itu, ia masih sangat muda dan memiliki kemungkinan untuk maju lebih jauh. Namun, dia meninggal dalam kecelakaan mobil dalam perjalanan ke Bai Suyang. Saat itu, sepertinya dia sedang dalam perjalanan untuk menyelesaikan masalah dengan paman kedua mereka. Oleh karena itu, ayah mereka menyalahkan paman kedua atas kematian kakek mereka. Bahkan putra paman kedua mereka sangat dibenci, dan mereka tidak saling menghubungi selama 40 hingga 50 tahun terakhir. Karena itu, keluarga Ning menolak. Sekarang, meskipun mereka semua memiliki status tertentu di departemen masing-masing, kakak laki-laki tertua yang melakukan yang terbaik hanyalah Direktur Biro Keamanan Umum Distrik Gusan kota Tianhai. Dia akan pensiun. Setelah Ning beberapa saat, lelaki tua itu berbicara lagi. Kudengar dia seorang gangster. Dia baru menikah pada usia ini, jadi dia pasti punya beberapa prestasi. Baiklah, ayo pergi. Aku ingin melihat bagaimana keadaannya sekarang. 1564 Iblis itu akan menikah. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh ibu kota, dan semua keluarga besar segera mulai membuat rencana. Ketika keluarga Lin, Zhao, dan Chen mengetahui bahwa Lin Zihan dan yang lainnya akan menjadi pengiring pria Ningqi, ketiga kepala keluarga itu terkejut. Mereka segera menggunakan koneksi mereka untuk mencari hadiah pernikahan untuk Ningqi. Nenek Ling, Tuan akan menikah. Apa yang harus kita berikan padanya? Naga darah abadi dan yang lainnya berkumpul dan berdiskusi dengan suara rendah. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka terus-menerus menerima ramuan dari Ningqi, dan wilayah mereka meningkat pesat. Mereka ratusan kali lebih kuat dari sebelumnya, dan semuanya telah memasuki alam pemurnian Ki tingkat ke-7. Tentu saja, mereka lebih menghormati Ningqi. Tuan tidak punya apa-apa. Saya pikir lebih baik membantu senior Hualang mengatur pesta pernikahan, jangan sampai ada orang bodoh yang datang membuat masalah. Kata Nenek Ling. Kebaikan dan kejahatan abadi menganggapnya masuk akal. Orang lain mungkin tidak mengenal Ningqi, tetapi mereka sangat mengenalnya. Di dunia ini, Ningqi tidak akan kekurangan apapun. Bahkan jika dia memberikannya, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka berikan padanya. Segera, mereka berempat berkumpul di sekitar Hualang untuk membantu. Mereka berempat sangat berkuasa di dunia sekuler. Dengan bantuan mereka, persiapan pernikahan Ningqi dilaksanakan dengan tertib. Lin Jun, kinerjamu akhir-akhir ini tidak bagus. Perusahaan mungkin mengalami kesulitan akhir-akhir ini. Menurutku kamu harus. Bos, aku tahu. Lin Jun memegang kotak karton itu dan meninggalkan perusahaan di bawah pengawasan semua orang. Ketika dia keluar dari gedung kantor, dia kebetulan bertemu dengan seorang pria yang menyebalkan. Pria itu diikuti oleh seorang wanita, dan dia menatap Lin Jun dengan mengelak. Lin Jun, ada apa? Apakah kamu dipecat? Mengapa Anda tidak bekerja di perusahaan saya? Pria menyebalkan itu tersenyum, dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Yang Zen, kamu menemukan sampah seperti ini. Saya pikir Anda telah melihat dunia. Lin Jun mengabaikan pria itu dan berkata kepada wanita itu dengan senyuman yang bukan senyuman. Yang Zen menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah, tapi segera mengangkatnya lagi. Terus kenapa? Ningbei Xuan masih hilang. Pernahkah dia peduli padamu? Zen Zen, siapa Ningbei Xuan? Pria menyebalkan itu agak aneh. Pemandangan melintas di benak yang Zen, dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya. Jangan bicara tentang dia. Lagipula dia tidak berada di dunia yang sama dengan kita. Dia memandang Lin Jun dan berkata dengan serius, orang seperti itu tidak akan berteman dengan kita selamanya. Lin Jun, sebaiknya kamu mencari pekerjaan. Li Ming dan aku akan menikah. Jika waktunya tiba, kamu harus datang ke pesta pernikahan. Apakah kalian akan menikah? Kapan tanggal pernikahannya? Aku pasti akan datang. Lin Jun Qi yang tersenyum. Tanggal 16 Agustus. Li Ming terkekeh. Tepat pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari Cakrawala. Semua orang mengangkat kepala dan menoleh, dan mereka langsung berteriak karena terkejut. Helikopter. F. Cek, ini bukan helikopter militer atau polisi. Kelihatannya seperti helikopter pribadi. Eh, ini Ares Corp. Semua orang bisa melihat logo Ares God Corporation di helikopter. Lin Jun mendonga. Dia sedang tidak dalam mood yang baik saat ini dan sedang tidak mood untuk menonton pertunjukan. Dia hendak pergi ketika dia mendengar yang Zen berseru. Helikopter itu terbang ke arah kita. Ada ruang kosong yang luas di depan gedung kantor. Semua orang segera bubar. Segera, helikopter itu mendarat di tanah, dan seorang wanita menawan melompat keluar. Wanita itu menyisir rambutnya yang berantakan, lalu berjalan menuju Lin Jun sambil tersenyum di sepatu hak tingginya. Apakah Anda Tuan Lin Jun Lin? Uh, ya, benar, kamu. Lin Jun tercengang. Li Ming dan Yang Sen juga tercengang. Orang-orang di dekatnya memandang Lin Jun dengan cara yang berbeda. Bahkan mantan kolega dan bos Lin Jun yang keluar untuk menonton pertunjukan tersebut pun terkejut saat melihat wanita cantik itu turun dari helikopter Ares Corporation dan berjalan langsung menuju Lin Jun. Ketua kita akan menikah, dan dia ingin Tuan Lin menjadi pengiring prianya. Jika Tuan Lin merasa nyaman, bolehkah kita pergi sekarang? Liu Ling tersenyum. Dia adalah manajer lobi Arctic Mountain Hotel, Liu Ling. Sejak Arctic Mountain Group menjadi Ares Corp, dia sepertinya beruntung. Dia tidak hanya bekerja di kantor pusat, tetapi dia juga dipromosikan setiap enam bulan. Sekarang, dia adalah asisten manajer umum. Ketua Anda, siapa ini? Lin Jun bingung. Ketua Beik Suan, bukankah Anda teman baiknya? Liu Ling sedikit terkejut. Bos, itu bosnya. Ares Corp milik bosnya. Lin Jun tiba-tiba mengerti. Ketika yang Zen mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya dengan tangannya. Matanya terbuka lebar saat dia menatap Lin Jun dengan tidak percaya. Bos. Ekspresi Liu Ling menjadi lebih hormat. Tampaknya orang di depannya memiliki hubungan yang tidak biasa dengan ketua. Tuan Lin, bisakah kita pergi sekarang? Liu Ling tersenyum. Tunggu, bos akan menikah. Bagaimana dengan Yu King Feng dan yang lainnya? Lin Jun bertanya. Sebuah helikopter telah berangkat untuk menjemput mereka. Liu Ling tersenyum. Ketika Lin Jun mendengar ini, senyuman muncul di wajahnya. Kapan tanggal pernikahan bos? Kalau tidak ada kecelakaan, seharusnya tanggal 16 Agustus. Kata Liu Ling. Li Ming, Yang Zen, maafkan aku. Aku mungkin tidak bisa menghadiri pernikahanmu. Lin Jun memandang Li Ming dan Yang Zen dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa. Li Ming berkata dengan hampa. Baru setelah Lin Jun menaiki helikopter dan lepas landas, dia kembali sadar. Dia dengan cepat melihat Yang Zen. Apa latar belakang mantan pacarmu? Yang Zen memandang ke langit dengan linglung, tidak mampu mengendalikan dirinya untuk waktu yang lama. Jejak penyesalan muncul di matanya. Bai Su Yang. Ketika Yu Qing Feng dan yang lainnya melihat Ning Ki lagi, mereka semua mengeluh bahwa Ning Ki telah menghilang tanpa jejak dalam beberapa tahun terakhir. Hei hei, kali ini aku meninggalkan beberapa posisi di Ares Corporation untuk kalian. Setelah pernikahan, kalian bisa pensiun dengan tenang. Bukankah bagus kalau bos memperlakukan kalian seperti ini? Ning Ki tersenyum. Berapa harganya? Mata Yu Qing Feng berbinar. Wu Wenhui juga mengalami kesulitan bernapas. Karena semua orang tahu bahwa bos Ares Corporation adalah Ning Ki, mereka tidak bisa mengendalikan diri. Nilai pasar Ares Corporation saat ini beberapa kali lebih mengerikan daripada Arctic Mountain Group. Bisa dikatakan sebagai perusahaan nomor satu di China. 10.000 sebulan. Ning Ki tersenyum. Eh. Semua orang langsung memutar mata. Ditambah masing-masing 5 persen sahamnya. Ning Ki tersenyum. Apa? Yu Qing Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. 5 persen saham. Dengan perhitungan kasar, kekayaannya mendekati 10 miliar yuan. Apa yang membuat saya terkejut? Apakah uang berguna bagi saya? Selain kalian, sisa sahamnya telah saya berikan kepada keluarga sepupu saya. Ning Ki mencibir. 1565. Dengan bantuan tenaga kerja dan sumber daya material yang unggul, sebuah halaman rumah besar yang terdiri dari 6 atau 7 halaman kecil telah muncul di tanah Pak Tua Wang sebelumnya. Ada bebatuan dan air mengalir di dalamnya, dan itu sangat indah. Baik itu dinding, atap, atau lantai, semuanya terbuat dari bahan terbaik. Ketika penduduk desa melihat rumah besar ini, mata mereka diliputi rasa kaget, cemburu, dan iri hati. Secara pribadi, mereka berbicara tentang bagaimana Pak Tua Wang menikmati masa tuannya dan betapa keponakannya begitu menjanjikan. Selama periode ini, Hua Lang telah menerima banyak permintaan. Mereka semua ingin menghadiri pesta pernikahan Ning Ki, tetapi mereka takut Ning Ki tidak setuju. Jika mereka datang gegabuh dan membuat marah Ning Ki, itu tidak baik. Hua Lang memberitahu Ning Ki bahwa Ning Ki akan membiarkan Hua Lang memilih dirinya sendiri. Dia bisa memutuskan siapa yang boleh datang dan siapa yang tidak. Keluarga Dong Fang sepertinya sudah pindah rumah. Semua anggota keluarga langsung ada di sini. Dong Fang Bo sedikit lebih tua dari Pak Tua Wang. Kedua lelaki tua itu bermain catur di halaman setiap hari. Ketika Pak Tua Wang mengetahui identitas asli Dong Fang Bo, dia hanya sedikit terkejut. Setelah itu, dia memperlakukan Dong Fang Bo sebagai orang tua biasa dan tidak takut padanya. Hal ini membuat Yu Qing Feng dan yang lainnya semakin menghormati Pak Tua Wang. Mereka diam-diam menduga bahwa Pak Tua Wang juga merupakan tokoh berpengaruh di masa lalu. Ketua, saya khawatir para wartawan sudah mencium aroma pernikahan Anda. Haruskah kita meminta keamanan untuk memblokir semua pintu masuk utama dan mencegah mereka masuk? Liu Ling berdiri di depan Ning Ki dan berkata dengan hormat. Pikirannya dipenuhi dengan segudang pemikiran. Siapa sangka putra seorang keluarga kaya akan menerima grup Pegunungan Arktik dalam sekejap, mendirikan grup Ares, dan menjadi orang terkaya di Tiongkok? Memikirkan hal ini, Liu Ling merasa sedikit beruntung. Dia senang dia menerima Ning Ki saat itu. Kalau tidak, dia akan tetap berada di lobi hotel sambil tersenyum kepada para elit dari seluruh dunia. Tidak perlu begitu. Kalau mau berfoto, lakukan saja. Ning Ki tersenyum. Ya, General Manager Hua mengatakan bahwa jika Anda memiliki persyaratan khusus untuk upacara pernikahan, dia akan mengaturnya. Kata Liu Ling. Tidak perlu ada upacara lain. Ini hanya pernikahan. Ning Ki melambaikan tangannya. Liu Ling merasa sedikit canggung. Apakah dia akan menyampaikan kata-kata Ning Ki kepada Hua Lang? Bos, Pak Tuawang berkata bahwa kerabat ayahmu ada di sini dan ingin kamu pergi ke sana. Lin Jun berteriak dari pintu. Ning Ki mengangguk, dan penampilannya mulai berubah secara nyata. Liu Ling tampaknya tidak terkejut dengan hal ini. Mampu menjadi anggota senior grup Ares, visinya kini luar biasa. Dia sudah lama mengetahui bahwa di dunia ini, ada tingkat keberadaan yang tidak dapat dicapai oleh manusia. Lin Jun tidak terbiasa dengan penampilan Ning Ki, jadi dia terus meliriknya sambil mengikuti di belakangnya. Apa yang perlu dilihat? Bukankah itu hanya kulit? Jika kamu terus mencari, aku akan mengubahmu menjadi cantik. Ning Ki meliriknya sekilas. Hati Lin Jun bergetar ketakutan. Dia segera memasang ekspresi serius dan berkata, Saya melihat bos terlalu tampan, jadi saya tidak bisa tidak melihat lagi. Karena bos tidak ingin saya melihat, maka saya tidak akan melihat. Ayah, apakah alamatnya benar? Ini rumah Wang Ming Yang. Beberapa SUV berhenti di pinggir jalan, dan semua orang keluar. Ning Xi'an memandangi bangunan megah tidak jauh dari situ dengan sedikit keraguan. Bagaimana tempat seperti Baesu yang bisa memiliki rumah dan halaman yang begitu dalam? Apalagi ada sapam berpakaian hitam berdiri di sekitarnya. Mungkinkah tempat ini adalah vila musim panas yang sukses? Ning Xi'an adalah Direktur Biro Keamanan Publik. Matanya tajam. Sekilas, dia tahu kalau sekelompok pria berbaju hitam itu memiliki aura yang luar biasa. Mereka tidak terlihat seperti orang biasa, tetapi lebih seperti berasal dari tentara. Orang-orang lainnya juga melihat ke arah lelaki tua itu. Ning Xi'an mengerutkan ke Ning dan melihat ke rumah sebesar itu. Jejak pemikiran muncul di matanya. Secara kebetulan, ada seorang penduduk desa lewat. Dia segera melangkah maju dan bertanya, Kakak, apakah ini rumah Wang Yang Ming? Wanita tua itu tersenyum dan berkata, Ya, ini rumah Pak Tua Wang. Keluarganya sekarang baik-baik saja. Kudengar keponakannya menghasilkan banyak uang di luar. Halaman ini baru dibangun. Cek-cek, seperti di dalam sebuah serial TV. Terima kasih, kakak perempuan. Ekspresi Ning Xi'an sedikit jelek. Dia mendengus dingin pada Ning Xi'an, Lihat, berapa banyak hal buruk yang telah kamu lakukan di luar hingga memiliki bisnis keluarga sebesar ini. Aku tahu kamu telah berhubungan dengan Ning Ki secara pribadi selama lebih dari 10 tahun. Tahukah kamu apa yang dia lakukan? Telah dilakukannya dalam 10 tahun terakhir. Ning Xi'an buru-buru berkata, Ayah, saya pasti tidak tahu. Saat itu, saya menghubungi Ning Ki beberapa kali karena pekerjaan, tetapi sebenarnya saya ingin mendapatkan bukti kejahatannya. Pada akhirnya, saya tidak menemukan apapun, dan Ning Ki menghilang. Saya baru tahu bahwa dia kembali kali ini. Lenyap. Ning Xi'an sedikit mengernyit, bagaimana orang hidup bisa menghilang. Sepertinya dia pergi ke tempat lain untuk mencari uang. Huff. Aku ingin melihat seberapa kuat dia sekarang. Ayo pergi. Ketika sekelompok orang hendak mencapai pintu masuk rumah besar, seorang pria berbaju hitam segera maju dan menghentikan mereka. Ini adalah Ning Mansion. Orang yang tidak berwenang, tolong hentikan. Rumah Ning. Kata-kata yang luar biasa. Nama saya Ning Xi'an, dan dia adalah Ning Xi'an. Kita semua memiliki nama keluarga Ning. Anda masih ingin menghentikan kami? Ning Xi'an mendengus dingin. Pria berbaju hitam itu memiringkan kepalanya dan menekan gagang telepon di telinganya dengan tangannya. Kemudian, dia menganggup dan memandang Ning Xi'an dengan hormat, berkata, silakan masuk. Pintu berwarna merah terang perlahan terbuka. Ning Xi'an dan saudara-saudaranya saling memandang, lalu berkerumun di sekitar Ning Xi'an dan berjalan masuk. Ekspresi generasi ketiga keluarga Ning sedikit berubah. Mereka awalnya mengira mereka ada di sini untuk menghadiri pernikahan kerabat miskin. Mereka tidak menyangka rumah saudara miskin ini semewa itu. Meskipun tempat ini tidak semahal kota Tianhai, untuk membangun rumah sebesar itu mungkin memerlukan biaya setidaknya 70 hingga 80 juta yuan. Semuanya, tolong ikuti aku. Seorang wanita berjas hitam kecil tersenyum pada Ning Xi'an dan yang lainnya. Segera setelah itu, dia membawa mereka ke taman. Di balik beberapa gunung palsu, ada pavilion batu. Patu awang dan paman dongfang bertarung sengit di sana. Di dalamnya sangat besar. Sepanjang perjalanan, semua orang dikejutkan dengan besarnya tempat ini. Mata Ning Xi'an memancarkan sedikit keterkejutan yang tak terlihat. Taman ini sendiri harganya sangat mahal. Ning Xi'an sering bermain-main dengan bunga dan tanaman, dan dia telah melihat banyak spesies berharga. Hef, seorang nofeo rice. Sungguh menyanyiakan sumber daya alam. Ning Xi'an mendengus dingin. Orang tua, siapa yang kamu sebut sebagai orang kaya baru? Mata dan telinga patu awang tajam. Dia langsung membalik papan catur dan menatap Ning Xi'an dengan dingin. Paman dongfang memandang patu awang dengan ekspresi aneh. Apakah lelaki tua ini benar-benar membalik papan catur karena kalimat ini dan bukan karena dia akan diskakmat? Wang Mingyang, jangan kira kamu bisa berjalan mondar-mandir di depanku hanya karena Ning Xi'an punya uang sekarang. Ning Xi'an berteriak dengan marah. 1566. Ayah, kami di sini untuk menghadiri pesta pernikahan. Ning Xi'an mengingatkan dengan suara rendah. Ning Xi'an mendengus dan melihat sekeliling. Karena tidak melihat Ning Xi, dia berkata dengan dingin. Di mana Ning Xi? Mengudara hanya karena Anda punya uang. Menurutku kau lah yang memanfaatkan senioritasmu. Patu awang mendengus dingin. Saudara Wang, apakah kamu tidak akan memperkenalkan mereka? Paman Dongfang berdiri sambil tersenyum dan berjalan ke sisi patua Wang. Orang-orang ini adalah kerabat ayah Ning Xi'an, kakak laki-laki ayah Ning Xi. Ketika ayah Ning Xi'an dan saudara perempuan saya meninggal, kakak laki-laki ini tidak hanya tidak membantu mereka, tetapi dia juga menambahkan penghinaan pada lukanya. Orang-orang ini adalah semua putra, putri, dan cucunya. Hei hei, keluarga besar sekali, berbeda dengan keluarga saya yang hanya beranggotakan beberapa orang. Wang Yang Ming, kamu berani mengatakan itu. Saat itu, jika ayahku tidak bersembunyi di jurang gunungmu dan bersiap untuk datang dan membawanya kembali, bagaimana dia bisa mengalami kecelakaan mobil? Bagaimana dia bisa mati dengan begitu menyedihkan sehingga dia bahkan tidak memiliki mayat yang utuh? Ning Xi'an sangat marah. Wang Yang Ming sedikit terkejut, lalu berkata dengan ekspresi jelek, itu juga kesempitan ayahmu. Tidak ada yang bisa memprediksi bencana alam atau bencana akibat ulah manusia. Bagaimana kamu bisa menyalahkan saudara perempuanku dan saudara laki-lakimu sendiri? Ayah, tenanglah dulu. Ning Xi'an dan yang lainnya melihat lelaki tua mereka sangat marah hingga wajahnya pucat dan dengan cepat mencoba membujuknya. Kalian semua di sini, Ning Xi'an. Lama tidak bertemu. Kenapa? Sudahkah Anda mencoba mencari bukti yang memberatkan saya dalam sepuluh tahun terakhir? Suara Ning Ki terdengar dari belakang semua orang. Dia berjalan menuju kerumunan sambil tersenyum, diikuti oleh Liu Ling dan Lin Jun. Jejak kemarahan melintas di mata Ning Xi'an, tapi dia tidak berbicara. Sebaliknya, Ning Xi'an menjadi tenang. Setelah menilai Ning Ki, dia berkata dengan dingin, Xi'an adalah seorang prajurit, dan kamu adalah seorang pencuri. Wajar jika tentara menangkap pencuri. Apa yang membuatmu tidak senang? Omong kosong, siapa yang kamu panggil pencuri? Lin Jun berteriak dengan marah. Saya peringatkan Anda, Tuan Ning adalah ketua Ares Corporation. Jika Anda menyebutnya pencuri, kami dapat menuntut Anda sampai Anda bangkrut. Liu Ling memandang Ning Xi'an dengan dingin. Dongfang Hau Ying ingin mengatakan sesuatu, tapi setelah dipelototi oleh Paman Dongfang, dia langsung bereaksi. Ini urusan keluarga Ning Ki. Sekalipun dia ingin menyanjung, tidak baik melakukannya sekarang. Perusahaan Ares. Ning Xi'an dan yang lainnya sedikit terkejut, dan sedikit ketidakpercayaan muncul di mata mereka. Tentu saja, mereka pernah mendengar tentang Ares Corporation. Itu adalah perusahaan bintang di kota Tianhai. Bahkan cabang tempat Ning Xi'an berada terkadang berbisnis dengan Ares Corporation. Banyak pesanan pengadaan pemerintah dalam jumlah besar juga berasal dari Ares Corporation. Wanita itu mengatakan bahwa Ning Ki adalah ketua Ares Corporation. Bagaimana ini mungkin? Ning tua, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Pak Tua Wang tertawa dan berkata, keponakan yang pernah kamu anggap remeh sekarang menjadi ketua perusahaan Ares. Keluarga Ningmu terlalu angkuh dan angkuh. Kamu merasa adik perempuanku tidak pantas untuk kakakmu, tapi coba tebak. Ning Ki adalah ketua Dewan, orang terkaya di Tiongkok. Aku menelponmu kali ini karena aku ingin melihat penampilanmu. Bagus, sangat tampan, hahaha. Apakah dia benar-benar ketua Ares Corporation? Menurut hubungan kami, bukankah dia paman kami? Murid generasi ketiga keluarga Ning saling memandang, tercengang, dan segera mulai berdiskusi dengan suara pelan. Wajah Ning Xi'an menjadi semakin gelap. Jadi bagaimana jika dia adalah ketuanya? Kami paling tahu bagaimana dia memulai bisnisnya. Meskipun dia adalah ketua Ares Corporation, selama saya keluar dan mengatakan beberapa patah kata kepada wartawan, saya akan lihat apa yang bisa dia lakukan. Mungkin melihat kemarahan ayahnya, putri ketiga Ning Xi'an berkata dengan marah. Orang tua ini paling tahu bagaimana Tuan Ning memulai bisnisnya. Melihat ini, Paman Dongfang tersenyum dan berjalan ke sisi Ning Ki. Orang kampung, apa yang kamu tahu? Putri ketiga tidak senang dengan gangguan Paman Dongfang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya dengan suara rendah. Orang kampung, Haha. Paman Dongfang tertawa, orang tua ini memang orang tua desa. Kamu, kamu. Wajah Ning Xi'an tiba-tiba berubah, dan dia memandang Paman Dongfang dengan penuh semangat. Melihat ini, Ning Xi'an tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Paman Dongfang dengan hati-hati. Tiba-tiba, wajahnya menjadi sangat pucat. Apakah Anda Jenderal Dongfangbo? Suara Ning Xi'an bergetar. Sepertinya orang kampung tua ini cukup terkenal. Kamu mengenaliku. Paman Dongfang menatap Ning Ki sambil tersenyum, lalu menatap Ning Xi'an. Anda benar-benar Jenderal Dongfangbo. Ning Xi'an hampir tidak bisa bernapas, dan matanya tiba-tiba berputar. Ning Xi'an dan yang lainnya terkejut. Saat ini, Ning Ki melangkah maju dan menepuk punggungnya dengan lembut. Apa yang sedang kamu lakukan? Ning Xi'an secara tidak sadar ingin menghentikan Ning Ki, tetapi sebelum dia bisa bergerak, kemarahan Ning Xi'an tiba-tiba meredah. Dia segera menarik Ning Xi'an, ini Jenderal Dongfangbo. Apakah Anda tidak mengenali saya? Paman Timur, Paman Timur. Ning Xi'an tiba-tiba teringat nama ini. Ini adalah bapak pendiri yang telah lama mengasingkan diri. Mungkinkah, dia memandang Paman Dongfang dengan tidak percaya. Karena kamu mengenaliku, maka kamu harus percaya apa yang dikatakan orang tua ini, kan? Bisnis keluarga Tuan Ning berkembang pesat. Saya tidak hanya bisa bersaksi, tapi sekelompok orang tua di ibu kota juga bisa bersaksi. Gadis kecil, meskipun kamu keluar dan mengatakan ini kepada wartawan, hasil akhirnya adalah kamu akan dipenjara selama beberapa hari karena menyebarkan rumor. Anda sebaiknya mencobanya. Paman Dongfang tersenyum tipis. Sebagai seorang Jenderal, auranya tiba-tiba terungkap, dan dia tidak lagi memiliki temperamen seperti orang desa tua. Bagaimana ini mungkin? Ning Xi'an memandang Ning Ki dengan tercengang, lalu menatap Paman Dongfang. Sulit bagi otaknya untuk membayangkan bagaimana kedua orang ini bisa bersama, dan Paman Dongfang sebenarnya sedang bermain catur dengan lelaki tua uang di sini. Apa yang sedang terjadi? Ning Xi'an berpikir lebih dalam. Dia mendengar Paman Dongfang menyebut sekelompok orang tua di ibu kota. Mungkinkah orang-orang tua yang dia sebutkan adalah orang biasa? Mungkin semuanya adalah eksistensi seperti pejabat feodal, bukan? Ketika Pak Tua Wang melihat ekspresi Ning Xi'an, dia merasa sangat lega. Dia menepuk bahu Paman Dongfang, Saudara Dongfang, melihat kamu membantuku melampiaskan amarahku hari ini, aku akan membiarkanmu memiliki pion dalam permainan catur ini. Paman Dongfang memandang lelaki tua itu tanpa berkata-kata. Melihat suasananya agak kaku, Liu Ling tiba-tiba berkata, mengapa tidak semua orang duduk di pavilion batu? Sungguh melelahkan berdiri di sini dan berbicara. Saat dia berbicara, dia menyekak keringat halus di pipinya. 1567. Setelah mengobrol sebentar, Ning Ki meminta Liu Ling mengatur kamar untuk Ning Xi'an dan yang lainnya. Pernikahannya besok, jadi mereka harus bermalam di sini. Ning Xi'an, lelaki tua itu, sepertinya telah bertemu dengan idola hidupnya. Selama Paman Dongfang berbicara, dia akan duduk tegak seperti murid. Hanya ketika Paman Dongfang tampak sedikit tidak sabar dan Liu Ling mengundang mereka untuk melihat ruangan itu, lelaki tua itu pergi dengan enggan. Ketua Anda, bagaimana dia bisa mengenal Jenderal Dongfang? Setelah sampai di kamar, Ning Xi'an akhirnya mau tidak mau bertanya pada Liu Ling. Ning Xi'an dan yang lainnya juga menajamkan telinga mereka dan menatap Liu Ling dengan rasa ingin tahu. Saya hanya asisten manajer umum. Saya ditugaskan untuk melakukan beberapa pekerjaan di sisi ketua. Saya tidak tahu bagaimana ketua bisa mengenal Tuan Dongfang, tapi satu-satunya hal yang saya tahu adalah tidak ada seorang pun di Tiongkok yang berani untuk mengatakan bahwa ketua adalah seorang pencuri. Liu Ling tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Ning Xi'an dan yang lainnya tercengang. Setelah beberapa saat, Ning Xi'an berkata dengan suara rendah, Ayah, identitas Ningki saat ini luar biasa. Kamu harus lebih sedikit membicarakan dia di masa depan. Bahkan Jenderal Dongfang adalah tamu terhormatnya. Jika dia marah, aku takut semuanya dari kita harus pensiun dan pulang ke rumah untuk menikmati hari tua kita. Saudara Ning Xi'an yang lain menganggup dengan tergesa-gesa. Namun, selain kekhawatiran ini, pikiran mereka kini aktif. Bagaimanapun, mereka adalah kerabat Ningki. Identitas Ningki saat ini sangat menakutkan sehingga dia pasti tahu lebih dari sekedar Paman Dongfang. Agaknya, dia mengenal semua orang terkenal di kota Tianhai. Jika mereka bisa membangun hubungan dengan orang-orang itu melalui Ningki, karir mereka akan cemerlang. Kalian, Ning Xi'an baru saja akan marah, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, apa yang dikatakan putranya masuk akal. Ningki saat ini berbeda dari masa lalu, dan dia tidak bisa memperlakukannya seperti dulu. Hari berikutnya. Di bawah pengaturan para profesional, setiap aula di mansion dipenuhi dengan meja. Ini untuk penduduk desa terdekat. Di halaman utama, ada lebih dari 10 meja besar. Ningki, Pak Tuawang, Chen Peng, Paman Dongfang, dan yang lainnya duduk di meja utama. Hampir semua penduduk desa terdekat yang memiliki waktu luang telah datang. Mereka duduk di kursi masing-masing dan berbicara dengan keras sambil menunjuk dekorasi di halaman. Kata-kata mereka penuh rasa iri, dan ketika mereka melihat pria berbaju hitam berdiri di dekatnya, mereka semua akan memikirkan Wang Gower yang telah ditangkap. Kakek, kita bahkan tidak bisa sampai ke meja utama. Ada begitu banyak kursi kosong di sana. Tidak bisakah kita mendapatkan meja? Salah satu cucu Ning Ziyuan berkata dengan ketidakpuasan. Tempat duduk mereka sangat dekat dengan halaman utama, namun mereka tetap tidak berada di halaman utama. Beberapa meja di sekitar mereka dipenuhi oleh penduduk desa setempat. Bukan hanya dia, bahkan Ning Ziyuan dan yang lainnya pun agak tidak puas. Ning Ziyuan berkata dengan tenang, kami akan duduk di manapun guru menyuruh kami duduk. Saat dia berbicara, pandangannya tertuju pada Ning Qi, dan sedikit kemarahan muncul di kedalaman matanya. Saat dia selesai berbicara, sekelompok orang tiba-tiba masuk. Yang memimpin adalah Hua Lang, dan Liu Ling saat ini berada di sampingnya. Di belakang kedua gadis itu ada sekelompok lelaki tua, berjumlah sekitar selusin. Mereka mendatangi Ning Qi dan menyambutnya dengan senyuman. Kemudian, mereka menganggup ke arah Paman Dong Fang dan duduk di bawah pengaturan Liu Ling. Ayah! Ning Ziyuan tercengang saat melihat Ning Ziyuan, yang juga tercengang. Kalau tidak salah, kelompok lelaki tua ini dulunya sering muncul di televisi dalam kurun waktu tertentu, namun beberapa tahun terakhir ini menghilang. Mereka! Anak-anak Ning Ziyuan yang lain juga segera mengenali asal-usul kelompok lelaki tua ini, dan wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Sebelum mereka sempat bereaksi, sekelompok orang lain masuk. Ketika mereka melihat kemunculan sekelompok orang ini, wajah mereka menjadi semakin terkejut, tetapi mereka juga menyadari di dalam hati mereka. Karena sekelompok orang tua dari ibu kota telah datang, wajar jika para pemimpin kota Tianhai juga muncul di sini. Namun, sekelompok orang yang biasa mereka lihat duduk tegak dan diam, bahkan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Segera setelah itu, kelompok demi kelompok orang digiring ke kursi utama, dan mereka pada dasarnya adalah elit di kalangan politik, militer, dan bisnis. Saat ini, suara gemuruh datang dari langit, dan mereka melihat 12 helikopter terbang dari jauh. Ketika semua orang mendengar suara ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menjulurkan kepala untuk melihatnya, dan mereka langsung terkejut. Mereka bahkan menggunakan helikopter. Bos, pengantin wanitanya ada di sini. Lin Jun tersenyum. Ningki tidak mengikuti kebiasaan menjemput selir suci, terutama karena selir suci mengatakan bahwa dia ingin memberi mereka kejutan. Ketika perhatian semua orang terfokus pada helikopter, mereka tiba-tiba menyadari ada hujan bunga di langit. Kelopak bunga berwarna merah muda-muda jatuh ke tanah satu per satu, dan dalam sekejap mata, mereka meleleh dan menghilang, seolah-olah itu ilusi. Semakin banyak bunga yang turun hujan, dan mata semua orang menunjukkan sedikit keterkejutan. Pada awalnya, mereka mengira helikopter sedang menaburkan bunga, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, kelopak bunga ini secara alami dihasilkan dari kehampaan. Apakah ini teknologi realitas virtual? Ning Zian tidak bisa tidak terkejut. Ayah, teknologi virtual reality belum berkembang setinggi ini kan? Lihatlah kelopak bunga ini. Putra Ning Zian mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tetapi ketika kelopak bunga jatuh di tangannya, kelopak itu menghilang, tetapi dia masih bisa merasakan sedikit sentuhan. Sial, romantis sekali. Yu Qingfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Langit seakan-akan telah menjadi lautan bunga, dan samar-samar semua orang sepertinya melihat sosok di lautan bunga. Ada seseorang. Ada seseorang di lautan bunga. Seseorang berseru kaget. Ketika lautan bunga berangsur-angsur menyebar, mereka melihat ada lima wanita lagi di depan Ningki, masing-masing lebih cantik dari sebelumnya. Yang memimpin mengenakan gaun pengantin putih, dan wajahnya sangat cantik. Dia pasti pengantinnya. Semua orang berpikir dalam hati mereka. Penampilan keempat gadis di belakangnya tidak kalah, dan mata banyak pria di tempat itu hampir menjadi kusam saat ini. Penampilan selir suci adalah sesuatu yang belum pernah dilihat semua orang sebelumnya. Apakah ini ajaib? Tiba-tiba seorang lelaki tua yang bijak berkata. Semua orang masih berpikir keras, namun ketika mendengar kalimat ini, mereka sepertinya sudah menemukan alasannya. Selama itu sihir, mereka tidak merasa itu aneh. Adapun prinsip di baliknya, tentu saja, hanya penyihir itu sendiri yang tahu. Ningki melangkah maju dan memegang tangan selir suci, sedikit senyuman di wajahnya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah istriku. N, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah suamiku. Selir suci memandang Ningki dengan penuh kasih sayang. Perjamuan pernikahan berjalan lancar, dan untuk bersulang, dilewati. Ningki tidak mau pergi ke meja yang sama dengan selir suci, dan orang lain di halaman utama tidak berani mengambil inisiatif untuk bersulang untuk Ningki. Dengan cara ini, Pak Tuawang dan Paman Dongfang menjadi sasaran serangan mereka. Saat santapan darat dan laut tersaji di atas meja, penduduk desa yang datang untuk mengikuti pesta pernikahan pun mulai menyantapnya dengan puas. 1568. Sepuluh tahun kemudian, Ningki sekali lagi melangkah ke tempat ini. Setelah pernikahan sebelumnya, Ningki menghabiskan sebagian besar waktunya mengembangkan seni naga gajah penekan penjara. Namun, dia terus menghitung waktunya. Ketika waktunya hampir habis, Ningki akan mengumpulkan selir suci dan wanita lainnya. Jika ada perubahan, dia akan menaiki kapal Nuwa dan berangkat lebih dulu. Harus dikatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Little Six telah membawa Nuwa ke seluruh dunia. Dia telah menggali beberapa senjata spiritual dengan tingkatan yang berbeda, tetapi tidak ada senjata abadi di antara senjata tersebut. Hal ini membuat Little Six sangat kecewa. Dia sangat iri pada Ningki yang bisa mendapatkan senjata Dao kelas atas. Begitu Ningki melangkah ke Pegunungan Kunlun, dia merasakan token Dewa Abadi di tas spasialnya bergetar. Dia dengan lembut mengeluarkan token Dewa Abadi dan memegangnya di tangannya. Pemandangan sekitar tiba-tiba mulai berubah lagi. Di Pegunungan Kunlun yang awalnya seperti gurun, bunga, tumbuhan, dan pohon spiritual tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Seolah-olah mereka diwarnai dan disapu ke segala arah. Hanya dalam waktu setengah jam, Kunlun telah mengalami perubahan besar. Ini bukan ilusi. Ini benar-benar mulai berubah. Apakah ada formasi di bawah Kunlun? Ningki berdiri di tempatnya dan sedikit pemikiran melintas di matanya. Kemudian, Ningki menemukan bahwa perubahan di Kunlun jauh dari terbatas pada tempat ini. Mereka menyebar dengan ganas keempat arah. Ningki bergerak dan muncul di udara. Dia melihat kekejauhan. Dengan kecepatan ini, seluruh bumi akan dikelilingi hutan dalam waktu kurang dari setengah bulan. Bahkan kota-kota tersebut pun tidak terkecuali. Ningki adalah orang pertama yang mengetahui perubahan di Kunlun. Tak lama kemudian, pemerintah berbagai negara juga menyadarinya. Semua orang terkejut. China adalah negara pertama yang mengetahuinya dan mengirimkan pesawat pengintai. Pemimpin, Paman Dongfang dan yang lainnya telah mencoba menghubungi Anda. Apakah Anda ingin bertemu dengan mereka? Suara nua terdengar di benak Ningki. Ningki memindai dengan kehendak ilahinya. Dia mengulurkan tangannya dan sebuah kehampaan muncul di depannya. Ibu kota, Huaxia. Di ruang konferensi, delapan lelaki tua duduk mengelilingi meja bundar. Mereka melihat layar besar di ruang konferensi dengan mata serius. Di atasnya ada gambar Gunung Kunlun yang dibawa oleh pesawat pengintai. Perubahan di Gunung Kunlun mungkin terkait dengan keberadaan tingkat itu. Tapi sejauh yang saya tahu, selain Tuan Ningbaixuan, meskipun yang lain juga bisa berjalan di udara, cara sebenarnya mereka tidak seaneh itu. Seorang lelaki tua berkata dengan cemberut. Dia mengenakan seragam militer dan memiliki pangkat militer yang sangat tinggi. Paman Dongfang, apakah Anda sudah menghubungi Tuan Ning? Para tetua lainnya memandang Dongfangbo. Paman Dongfang mengangguk. Aku sudah menghubunginya, tapi aku tidak bisa menjamin apakah Tuan Ning akan menemui kita atau tidak. Begitu dia selesai berbicara, Void Krek tiba-tiba muncul di ruang konferensi. Kemudian, yang mengejutkan semua orang, Ningki keluar dari situ. Tuan, Tuan Ning. Paman Dongfang tercengang. Ningki mengalihkan pandangannya ke kerumunan sebelum melihat kembali ke layar, kalian di sini karena perubahan di Kunlun, kan? Tuan Ning, bolehkah saya bertanya seberapa besar dampak perubahan di Gunung Kunlun? Apakah ini akan berdampak pada kota? Orang tua berseragam militer berkata dengan hormat. Saya tidak tahu persis seberapa besar dampaknya. Ningki menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kalau begitu, haruskah kita melakukan sesuatu mengenai hal ini? Atau haruskah kita membiarkan masalah ini berkembang? Seorang lelaki tua mengerutkan ke Ning. Kamu bisa mencobanya. Ningki tersenyum. Semua orang saling memandang. Seorang lelaki tua segera mengeluarkan serangkaian perintah. Kemudian, pasukan dengan cepat tiba di dekat Gunung Kunlun. Ketika mereka menemukan bahwa lautan hutan masih menyebar ke arah mereka dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, mereka menggunakan beberapa cara, termasuk bahan peledak dan beton. Namun, mereka terkejut saat mengetahui bahwa setelah jalan tersebut diledakkan, jalan yang runtuh tersebut pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kecepatan lautan hutan tidak melambat sama sekali. Ketika kota terdekat dengan Gunung Kunlun diubah menjadi hutan, internet meledak. Hal seperti itu tidak dapat disembunyikan meskipun mereka menginginkannya. Setiap stasiun TV menayangkan berita terkait hal ini. Dunia telah pulih. Seorang ilmuwan dengan bersemangat mengungkapkan pendapatnya di stasiun TV. Pandangan sebagian besar ilmuwan lebih condong pada pemulihan dunia. Sebuah kekuatan misterius sedang mengubah arah puluhan ribu tahun yang lalu, atau bahkan ratusan ribu tahun yang lalu. Selain itu, beberapa sekte kiamat yang percaya Tahayul juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikan keyakinan mereka. Namun, pemerintah berbagai negara bereaksi sangat cepat. Mereka berusaha menjaga ketertiban semaksimal mungkin. Akibat tersebarnya lautan hutan, banyak memakan korban jiwa, namun tidak sampai membuat dunia terjerumus ke dalam kekacauan. Lautan hutan lebih sejuk dari yang dibayangkan orang. Hanya dalam waktu setengah bulan, kecuali lautan, permukaan bumi pada dasarnya tertutup tanaman hijau subur. Ketika orang-orang berpikir bahwa perubahan telah berakhir, mereka merasa ngeri saat mengetahui bahwa bumi telah bertambah besar. Awalnya, dua kota kecil dipisahkan sejauh 50 km, namun setelah bumi membesar, keduanya terpisah lebih dari 5.000 km. Ada banyak sekali postingan hangat di internet, dan semuanya berisi diskusi tentang perubahan di bumi. Ketika mereka menemukan bahwa tidak ada lagi perubahan mengerikan yang dapat membunuh ratusan ribu atau bahkan jutaan orang, banyak orang tidak hanya menerima perubahan ini, tetapi sebagian besar dari mereka juga memasuki keadaan ekstasi. Hanya bos kaya di perusahaan besar yang ingin menangis, tapi tidak menangis. Yang ini, Ningki dan yang lainnya berdiri di ruang kendali, dengan tenang melihat gambar berbagai tempat yang dikirimkan oleh Nuwa. Tuan muda, perubahan di kampung halaman Anda sedikit mirip dengan perubahan di negeri Dongsuan kami. Kata Yue kecil. Saya pikir planet ini baru saja pulih. Kata Nuwa. Memulihkan. Mata Ningki bersinar dengan sedikit kontemplasi. Jika benar-benar pulih, berarti bumi saat itu pasti sangat besar. Sebab perubahannya tidak berhenti, melainkan sangat lambat. Sekitar sebulan setelah hari pemulihan dunia, tiba-tiba ada orang biasa di Huaxia yang bisa menerbangkan tank dengan sebuah pukulan. Kekuatan ini setidaknya setara dengan kultifator penyempurnaan key level 2. Selain itu, beberapa orang menemukan bahwa mereka tiba-tiba bisa mengendalikan api dan es. Orang-orang seperti itu muncul pada sekitar 1 dari 100 ribu orang. 1569 Dalam setengah tahun terakhir, token Dewa Abadi bergetar semakin hebat. Ningki adalah orang pertama yang menemukan bahwa pegunungan Kunlun, susunan batu raksasa, dan tempat-tempat lain yang dianggap aneh kini memiliki lapisan kabut yang muncul. Jika orang biasa ingin masuk, mereka akan terhalang dan ditolak oleh kabut. Ningki percaya bahwa rangkaian perubahan ini terkait dengan Kunlun dan formasi penyegel abadi. Namun, formasi penyegel abadi belum diaktifkan, dan bumi sudah menjadi seperti ini. Jika benar-benar diaktifkan, seperti apa rupa bumi? Seiring berjalannya waktu, orang-orang di bumi secara bertahap menjadi akrab dengan dunia baru ini. Perubahan dunia, selain beberapa orang yang meninggal pada awalnya, beberapa orang yang sakit parah tiba-tiba menyadari bahwa penyakitnya telah disembuhkan secara misterius. Beberapa orang biasa yang belum membangkitkan kekuatannya juga menemukan bahwa kekuatan mereka setidaknya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Semua orang terkejut dengan penemuan ini. Karena para ilmuwan telah membuktikan bahwa umur manusia kemungkinan besar akan bertambah hingga sekitar 180 tahun. Kali ini, bahkan mereka yang sempat menderita kerugian besar akibat perubahan dunia lambat laun memiliki sikap ramah terhadap dunia ini. Bayangkan keluar setiap hari dan bisa menghirup udara paling murni, dan tubuh mereka penuh kekuatan. Perasaan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Beijing. Tuan Ning, apakah perubahan ini akan berhenti sampai di sini? Ningki telah menjadi kepala konsultan Tiongkok. Mereka memiliki banyak hal yang tidak mereka pahami dan membutuhkan Ningki untuk menjawab dan menyelesaikan keraguan mereka. Beberapa lelaki tua memandang Ningki dengan penuh semangat. Hanya dalam waktu setengah tahun, usia mereka tampak 10 atau 20 tahun lebih muda. Beberapa dari mereka memiliki luka tersembunyi, tapi sekarang di bawah pengawasan Ningki, luka tersembunyi ini telah disembuhkan. Dalam pandangan Ningki, masalah ini sama sekali tidak aneh. Karena Gunung Kunlun mengeluarkan Ki Abadi dalam jumlah besar. Menurut perkiraan Ningki, Ki Abadi yang keluar dari pegunungan Kunlun beberapa kali lebih tebal dari semua Ki Abadi di tubuhnya. Konsep macam apa ini? Kepadatan Ki Abadi Ningki jauh lebih tinggi dibandingkan keberadaan lain pada tingkat yang sama. Ini setara dengan selusin pencipta yang tiba-tiba mengorbankan diri mereka sendiri. Orang-orang biasa menerima pengorbanan ini, dan tubuh mereka berubah secara alami. Perubahan belum berhenti, tapi Anda hampir melatih 10 ribu orang yang telah terbangun. Anda dapat mengatur mereka ke berbagai kota besar untuk menjaga ketertiban, karena akan ada lebih banyak orang yang telah terbangun di masa depan. Untuk mencegah mereka menimbulkan masalah. Ketika mereka memiliki kekuatan, saya khawatir Anda harus bergerak lebih cepat. Ningki berkata dengan ringan. Ya, Dongfangbo menganggup dengan sungguh-sungguh. Tiongkok telah membentuk departemen khusus yang disebut, Skymender. Karena Ningki, Dongfangbo menjadi kepala Skymender dan bertanggung jawab atas pelatihan lebih dari 10 ribu orang. Sekitar satu bulan lagi telah berlalu. Tiba-tiba suatu hari seseorang menemukan ponselnya tidak dapat digunakan. Setelah diselidiki, ternyata sinyal tersebut tidak dapat ditransmisikan melalui udara dan terhalang oleh sesuatu. Setelah itu, semua jenis peralatan listrik secara bertahap memasuki keadaan usang, dan semua negara tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah kehilangan kendali atas satelit. Hingga suatu saat, bahkan jaringan tersebut menghilang tanpa peringatan apapun. Tidak ada lampu, tidak ada listrik, tidak ada internet, dan mobil tidak dapat dihidupkan. Tidak lama kemudian, tirai putih samar tiba-tiba muncul di langit. Bai Su Yang Ningki dan Little Six sedang duduk di halaman. Tidak ada orang lain di sekitar. Dao Surgawi di sini telah dihidupkan kembali. Little Six melihat ke layar putih di langit dan terkekeh, itu adalah arai Dao Surgawi. Saya khawatir tidak akan mudah bagi Anda untuk pergi di masa depan. Ningki memiliki pedang pembunuh naga, dan bahkan formasi jalan surga di benua tengah tidak dapat menghentikannya, apalagi tempat ini. Terlebih lagi, pedang pembunuh naga miliknya telah menjadi artefak abadi tingkat rendah, jadi dia tidak terlalu mengkhawatirkannya. Mengapa Dao Surgawi tiba-tiba bangkit kembali? Setelah Dao Surgawi dihidupkan kembali, apa fungsinya? Ningki mengerutkan kening. Kebangkitan Dao Surgawi berarti dunia ini harus mematuhi aturan permainan yang ditetapkan oleh Dao Surgawi. Ini sebenarnya sangat normal. Tidak ada tempat di mana Dao Surgawi akan mati selamanya. Setelah waktunya habis, itu akan hidup kembali. Sekarang benda-benda seperti peralatan listrik tidak dapat digunakan, itu berhubungan dengan Dao Surgawi. Enam kecil tersenyum. Ningki tidak mengatakan apapun tentang formasi penyegel abadi karena dia tidak yakin apakah sistem akan mengizinkannya untuk mengungkapkannya. Tapi setelah mendengar apa yang dikatakan Little Six, mungkinkah semuanya hanya kebetulan? Sosok ilusi Kunlun mengatakan bahwa dalam 10 musim semi dan musim gugur, penganugerahan keabadian akan dimulai. Apakah dia mampu memprediksi waktu kapan Dao Surgawi akan bangkit kembali, atau apakah dia terbentuk dari sisa kesadaran Dao Surgawi? Tiba-tiba, mata Ningki bergerak sedikit saat dia mengeluarkan token Raja Abadi. Token Raja Abadi yang bergetar tanpa henti sudah menjadi tenang, tetapi saat Ningki mengeluarkannya, cahaya putih melesat ke langit dan melesat ke dalam kehampaan. Cahaya putih semakin tebal di langit, setidaknya di Asia bisa dilihat dengan mata telanjang. Sekelompok orang keluar dari rumah mereka dan berdiri di jalan, memandangi cahaya putih. Apakah kalian semua melihat cahaya putih itu? Dunia berubah lagi. Saya sangat takut. Saat cahaya putih muncul, akhir dunia akan datang. Itulah cahaya hukuman Surgawi. Beberapa orang diliputi ketakutan terhadap cahaya putih, tetapi lebih banyak orang yang diam-diam menantikannya. Mereka benar-benar ingin menjadi yang terbangun. Setelah beberapa tebakan dan deduksi, yang terbangun akan muncul di tahap awal dan tengah perubahan dunia. Ketika sampai pada tahap selanjutnya, hanya ada sedikit orang yang terbangun. Ini berarti yang bangkit memiliki hubungan tertentu dengan perubahan dunia. Kecepatan perubahan dunia sangat lambat. Jika seseorang tidak mengamatinya dengan cermat, hampir mustahil untuk mendeteksinya. Oleh karena itu, jumlah orang yang bangkit semakin berkurang. Sekarang setelah cahaya putih muncul, kemungkinan besar dunia akan berubah lagi. Mereka yang ingin menjadi terbangun tentu saja sangat bahagia. Ningki membawa Little Six ke nua dan terbang mengelilingi bumi. Dia menemukan ada beberapa lampu putih lagi. Pada dasarnya setiap negara di dunia memiliki pilar cahaya. Ini mengingatkan Ningki pada saat dia berada di kota leluhur keluarga Wang. Dia telah menggunakan tubuh prajurit abadi, dan kemudian ada juga pilar cahaya yang sepertinya berasal dari suku abadi. Mungkinkah cahaya putih ini ada hubungannya dengan benua abadi? 24 jam penuh telah berlalu sejak cahaya putih muncul. Bahkan kegelapan pun tidak mampu menenggelamkan pilar cahaya. Di hari kedua, mereka yang selama ini memperhatikan cahaya putih tanpa berkedip tiba-tiba terkejut karena sepertinya ada sesosok tubuh yang perlahan turun dari sumber pilar cahaya. Saat sosok itu hanya berjarak sekitar 700 hingga 800 meter dari permukaan tanah, ia berhenti. Adegan ini terjadi di semua pilar cahaya lainnya secara bersamaan. Orang ini mengenakan jubah tau dan memiliki aura abadi di sekelilingnya. Rambutnya digulung rapi, dan hanya dua halai rambut putih menjuntai di pelipisnya. Dia memegang kocokan ekor kuda di tangannya, dan pada saat itu, dia melihat ke bumi dengan mata acuh-ta'acuh. Apa yang sedang terjadi? Apakah orang ini abadi? Apakah benar ada makhluk abadi di bumi? Apakah kamu bodoh? Bahkan ada yang terbangun. Apakah aneh memiliki makhluk abadi? 1570. Suara tetua itu keras dan jelas, membuat semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Arai penganugerahan abadi telah diaktifkan. Ekspresi aneh muncul di mata Ningki. Misi kemajuan telah memintanya untuk mengaktifkan arai penganugerahan abadi, tetapi Ningki tidak tahu bahwa itu sudah diaktifkan. Saya Yama. Anda telah mengaktifkan arai penganugerahan abadi tingkat 1. Menurut aturan, arai penganugerahan abadi tingkat 1 dapat membawa 36 orang ke tanah abadi. Jika Anda tidak memiliki kandidat, saya akan memilih sendiri. Suara orang tua itu bergema di seluruh dunia. Bawa masuk tanah abadi. Banyak orang tampak bingung. Namun, masyarakat wasia sudah tidak asing lagi dengan kata-kata ini, karena ada kata, abadi, di dalamnya. Bawa mereka ke negeri abadi. Mata Ningki berkedip, bisakah arai penganugerahan abadi digunakan untuk membawa orang ke tanah abadi? Tapi mengapa ada susunan seperti itu? Mungkin karena dia melihat kebingungan di mata Ningki, mata Little Six berkilat ngeri saat mendengar kata-kata, arai penganugerahan abadi. Jelas, dia memahami masalah ini. Bos, pasti ada sosok perkasa di sini. Bahkan arai penganugerahan abadi yang paling dasar pun tidak mudah untuk diatur. Saya khawatir keberadaan yang mengatur susunan seperti itu setidaknya adalah penguasa abadi. Ketika warisan mereka di dalam tanah abadi layu, mereka akan menggunakan arai penganugerahan abadi untuk mengirim darah baru dari tanah air mereka. Si kecil enam berbisik. Ningki tercerahkan, tetapi pada saat itu, sebuah suara terdengar di atas kepala mereka. Klan Naga Langit Kuno Oh, ada juga si kecil. Dia jauh lebih menakutkan daripada yang lain di sini. Sayang sekali garis keturunanmu tidak ada hubungannya dengan tempat ini. Kalau tidak, aku akan membantumu dan membawamu ke tanah abadi. Itu adalah suara tetua berjubah dauis yang menyebut dirinya Yama. Rambut Ningki dan Little Six berdiri tegak. Keduanya ditemukan begitu cepat oleh sesepuh. Jangan takut, karena arai penganugerahan abadi tidak ada hubungannya denganmu. Lihat saja. Suara Yama terdengar lagi. Segera setelah itu, Ningki dan Little Six melihat ke arah pilar cahaya di kejauhan. Mereka melihat Yama dengan ringan melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya melesat keluar. Kemudian, dalam sekejap mata, seorang wanita dengan ekspresi kosong muncul di pilar cahaya. Ketika dia mengetahui lingkungan tempat dia berada, dia langsung berteriak ngeri. Kamu berisik sekali. Apa yang membuatmu tidak senang setelah aku membantumu menjadi abadi? Yan Luo berteriak dengan dingin. Wanita itu segera menatapnya dengan ketakutan, tetapi sedikit ekstasi muncul di matanya. Menjadi abadi? Bisakah dia benar-benar menjadi abadi? Orang-orang dari seluruh dunia melihat pemandangan ini. Sambil terkejut, banyak orang memandang wanita di tiang cahaya itu dengan cemburu. Mengapa kesempatan seperti itu tidak menimpa mereka? Namun totalnya ada 36 orang, jadi masih tersisa 35 tempat. Memikirkan hal ini, mereka semua memandang lelaki tua itu dengan penuh harap, dan beberapa bahkan berteriak, pilih aku. Segera setelah itu, beberapa berkas cahaya keluar dari tangan orang tua itu. Beberapa sosok lagi muncul dalam sorotan cahaya, tetapi di antara mereka ada orang berkulit putih dan orang berkulit hitam. Mereka saling memandang dengan heran. Segera, jumlah orang dalam sorotan cahaya mencapai 33. Ketika orang ke-34 muncul, ekspresi ningki sedikit berubah. Li Xin. Li Xin juga dipilih oleh Raja Yan Luo. Li Xin, yang sudah menjadi penggarap alam dou dan, tidak sebingung yang lain. Sebaliknya, dia memandang semuanya dengan tenang. Bei Xuan. Selir suci langit dingin berdiri di samping ningki dan meraih lengannya dengan cemas. Merupakan keberuntungan bagi Li Xin untuk dibimbing ke benua abadi. Kata Ningki. Segera, Raja Yan Luo telah memilih 36 orang. Di antara 36 orang ini, selain beberapa orang yang sangat ketakutan dan tidak ingin menjadi abadi, sisanya melihat sekeliling dengan penuh semangat. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi selanjutnya, kemungkinan besar itu adalah hal yang baik. Tuan rumah, tolong bawa Cakram Giyok keberuntungan dan pergilah ke pegunungan Kunlun untuk membuka arai penganugerahan abadi. Suara sistem tiba-tiba terdengar. Bukankah arai penganugerahan abadi sudah dibuka? Ningki mengerutkan kening. Tuan rumah, tolong bawakan Good Fortune Jade Dis dan pergilah. Sistem terulang lagi. Ningki sedikit mengernyit. Dia langsung merobek kekosongan dan melangkah ke pegunungan Kunlun. Kabut di pegunungan Kunlun bisa menghalangi orang biasa dan kultifator biasa, namun tidak bisa menghentikan Ningki. Ketika Ningki baru saja memasuki pegunungan Kunlun, token Raja Abadi tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih dan menghilang dari tangannya. Ningki segera mengejar token Raja Abadi. Namun, dia menyadari bahwa di tengah pegunungan Kunlun, terdapat platform tambahan yang tinggi. Di dekat platform tinggi, ada garis-garis yang padat dan dalam. Inti dari arai penganugerahan abadi. Ekspresi Ningki agak suram. Token Raja Abadi telah muncul di inti susunan dan ada aliran energi roh abadi yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya. Setelah energi roh abadi meninggalkan Kunlun, ia menuju ke pilar cahaya di berbagai tempat. Dalam sekejap, pilar cahaya itu diselimuti oleh energi roh abadi dan dengan panik melonjak ke dalam tubuh Raja Yanluo. Penganugerahan abadi telah selesai. Ikuti aku. Setelah Raja Yanluo memperoleh energi roh abadi, cahaya kemasan bersinar di matanya. Pada saat berikutnya, 37 orang, termasuk dia, langsung menuju ujung pilar cahaya, seolah-olah mereka sedang naik menuju keabadian. Setelah itu, pilar cahaya perlahan meredup dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Semua orang melihat pemandangan ini dengan kaget, tidak mampu mengendalikan diri untuk waktu yang lama. Misinya dianggap selesai, kan? Ningki mengalihkan pandangannya dan berjalan ke Inti Aray untuk menjatuhkan token Raja Abadi. Dia segera menemukan bahwa aura token Raja Abadi 10 kali lebih lemah dari sebelumnya. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah menyelesaikan misi kemajuan. Tuan Rumah, silakan pilih waktu kemajuan Anda sendiri. Notifikasi sistem tiba-tiba berbunyi. Ningki menyingkirkan token Raja Abadi, tapi dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Setelah kembali ke bumi kali ini, dia berhasil menyelesaikan dua misi, dan hadiahnya berlimpah. Hanya dalam kurun waktu 10 tahun, dia telah memperoleh dua mutiara naga, memungkinkan pedang pembunuh naga memulihkan kekuatan senjata Abadi tingkat rendah. Adapun misi kemajuan, itu sangat penting. Hanya dengan menyelesaikan misi kemajuan, Ningki dapat menerobos ke alam penciptaan. Dengan cepat, Ningki muncul di tempat latihan budidaya teratas. Sistem, mulailah kemajuan. Ningki diam-diam berkata di dalam hatinya. Tiba-tiba ada suara gemuruh di benak Ningki. Saat berikutnya, pilar cahaya menyelimuti Ningki, membuat orang lain tidak bisa melihat sosoknya dengan jelas. Adapun Ningki sendiri, dia bisa merasakan perubahan kemajuannya. Bentuk Dharma Kaisar Abadi 10.000 kuno tingkat atas yang merupakan tubuh fisiknya saat ini, terus-menerus hancur, menyatu, hancur, dan menyatu lagi. Ini berulang-ulang kali, menyebabkan bentuk dharmanya memadat. Ningki tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Saat ini, dia tidak memiliki konsep waktu. Mungkin satu hari, atau mungkin satu tahun lagi. Suatu hari, pilar cahaya itu tiba-tiba menghilang. Terima kasih telah menonton!